Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membahas ilmu tajwid untuk pemula yang berkenaan dengan bacaan Idhram Mimi Bacaan ini juga biasa disebut dengan Idhram Syafawi Jadi bisa disebut Idhram Mimi, bisa disebut Idhram Syafawi Idhram artinya memasukkan Mimi artinya mim Syafawi artinya bibir Yaitu apabila ada mimsukun bertemu dengan huruf mim Maka dibaca dengung selama dua ketukan Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini Inilah beberapa contoh bacaan Idhram Mimi atau Idhram Syafawi Yaitu ini ada mim mati ketemu dengan mim Bacanya didengungkan Selama dua ketuk Lahum maru firatun Lahum maru firatun Jadi mimnya ini dimasukkan ke huruf kedua Yaitu dimasukkan ke mim Sehingga mim yang kedua ini Seakan-akan ada tasjidnya Maka dikasih tanda tasjid di sini Bukan dibaca Lahum maru firatun Bukan begitu Jadi bukan berhenti di sini Tapi digandeng dengan mendengung Lahum maru firatun Termasuk di sini Mim mati juga ketemu mim Wa amanahum min khaufin Wa amanahum min khaufin Di sini juga Wa min hum muqtaswidun Jadi ini didengungkan Karena apa mim mati ketemu mim Ini bacaan Idhram Mimi Mim ini dimasukkan ke huruf yang kedua Yaitu ke mim Wa min hum muqtaswidun Di sini juga Fahum mu'iduna Fahum mu'iduna Jadi ini dengung Contoh selanjutnya adalah Lahum ma yattaquna Lahum ma yattaquna Jadi ini harus didengungkan Kita masuk di sini juga Mim ketemu mim Inna ha alaihim muqtaswidun Inna ha alaihim muqtaswidun Jadi didengungkan di sini Kita masuk di sini Inni ma'akum minal munzarinah Tidak boleh dilepas di sini Tidak boleh dibaca begini Inni ma'akum minal munzarinah Tidak boleh dibaca semacam itu Tapi harus didengungkan di sini Yaitu Inni ma'akum minal munzarinah Lalu contoh yang terakhir adalah Annaminkum muqtaswidunah Ini didengungkan Annaminkum muqtaswidunah Inilah beberapa contoh Bacaan idram mimi Atau juga bisa disebut Bacaan idram syafawi Mudah-mudahan sedikit ini Dibaringi hidayah dari Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!